Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali muslim yang berpikir bahwa perempuan itu dituntut untuk taat mutlak kepada laki-laki Tentu saja ini pemikiran yang bertentangan dengan Islam Memang pada masa jahiliah perempuan itu dipertanyakan apakah dia manusia atau bukan Sehingga cenderung diperlakukan seperti harta benda Mereka dihadiahkan, mereka diwariskan, mereka juga dijadikan jaminan hutang Dan diperlakukan seperti apa saja yang laki-laki mau Allah justru kemudian menegaskan bahwa perempuan itu adalah manusia Sehingga harus diperlakukan secara manusiawi Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT Dalam ayat ini Allah menegaskan satu bahwa perempuan itu adalah manusia Wahai manusia kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan Selanjutnya ayat ini menegaskan bahwa perbedaan yang ada di antara manusia Suku, bangsa, dan jenis kelamin itu adalah untuk saling mengenal satu sama lain Kemudian Allah menegaskan bahwa suku, bangsa, jenis kelamin itu tidak menentukan nilai seseorang dihadapan Allah Melainkan ketakwaan atau iman dan amal perbuatan baiknya Maka demikian pula seharusnya dihadapan manusia Menurut ayat ini kemudian kita harus belajar bahwa Semua laki-laki dan perempuan itu karena manusia Maka keduanya harus memperlakukan satu sama lain secara manusiawi Secara layak Manusia tidak boleh saling memperhamba satu sama lain Bahkan mereka harus saling kerjasama Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!